Tips saat melakukan peeling pada wajah Peeling merupakan salah satu cara yang diakini mampu mewujudkan wajah cantik cerah dambaan setiap perempuan. Namun proses pengupasan yang cukup menyiksa tersebut ternyata tidak selalu membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Oleh karena itu, sebelum melakukan peeling, ketahuilah plus minus terlebih dahulu. Memiliki kulit cantik yang segar tentu dambaan setiap orang. Beragam cara dilakukan untuk mewujudkannya. Salah satunya adalah peeling yang merupakan proses pengelupasan kulit secara kimiawi. Menurut dokter spesialis kulit dan kelamin, peeling harus dilakukan oleh tenaga ahli alias dokter. Karena zat kimia yang digunakan jika tidak tepat dapat menimbulkan efek yang kurang baik bagi kulit. Bisa jadi bukan kulit mulus yang didapat namun malah sebaliknya kulit menjadi iritasi hingga menghitam. Berikut ini adalah tips yang perlu diperhatikan saat melakukan peeling pada wajah. Pertama, kulit bisa menjadi lebih cantik. Peeling merupakan salah satu treatment untuk memenuhi kebutuhan perbaikan kulit. Banyak masalah kulit seperti kusam, penebalan, hyperpigmentasi, skar, dan lainnya. Sehingga kulit dapat terlihat lebih cerah, rata, lebih segar, serta lebih kencang. Karena itu dibutuhkan tenaga ahli kulit dan menyesuaikan prosentase bahan dengan kondisi kulit. Bahan dan konsentrasi yang sama jika diaplikasikan pada masalah yang sama, maka belum tentu memberikan hasil yang sama sehingga dibutuhkan kejelian dalam menganalisa kondisi kulit. Kedua, kulit terbakar. Salah dalam menganalisa kulit serta menggunakan konsentrasi bahan yang tidak tepat pada sebuah kondisi kulit dapat berakibat fatal, yaitu iritasi seperti terbakar. Jika terjadi efek negatif tersebut, bisa menjadikan kondisi kulit lebih parah dari kondisi sebelumnya. Jika terjadi efek negatif, maka penanganannya harus lebih serius lagi. Sebab ketepatan dan kecepatan pertolongan juga dapat mempengaruhi pada penyembuhan dan pemulihan. Ketiga, bergantung juga pada reversible atau irreversiblenya. Karena itu ditekankan untuk jangan sampai melakukan peeling di salon-salon yang tidak memiliki tenaga ahli. Proses peeling seringkali memberikan efek rasa perih ataupun panas. Hal ini disebabkan oleh konsentrasi bahan kimia yang terlalu tinggi dari kondisi kulit. Untuk menguranginya cukup dengan menurunkan kadar konsentrasi bahan. Keempat, setiap bahan memiliki efek yang berbeda sehingga harus tepat dalam menghitung takarannya. Peeling tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Bahkan ketika ada pasien yang datang minta peeling tidak harus dilakukan secara langsung. Melainkan harus benar-benar dianalisa, dilihat target, bahan, dan konsentrasinya. Kelima, tidak untuk remaja. Peeling idealnya dilakukan pada wanita yang berusia 30 tahun ke atas sebagai perawatan. Minimal 2 minggu sekali. Untuk usia di bawahnya tidak disarankan untuk melakukan peeling karena struktur kulit masih bagus. Bagi para remaja disarankan cukup menggunakan pembersih, krim malam, serta tabir surya untuk perawatan kulit sehari-hari.